Selanjutnya Tribunas gelapkan uang toko Dian Pertiwipoka hingga 5 miliar rupiah Ria Poceratu difonis 5 tahun penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memfonis Ria Poceratu selama 5 tahun penjara Ria Poceratu merupakan terdakwa kasus penggelapan uang toko Dian Pertiwipoka hingga 5 miliar rupiah Fonis dibacakan saat sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Orpa Martina Didampingi Rahmat Selang dan Nova Salman selaku hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon Kamis 11 Januari 2024 Menurut pertimbangan Majelis Hakim terdakwa Ria Poceratu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar pasal 374 tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Usai mendengarkan baris hakim baik jasa penuntut umum maupun terdakwa Ria Poceratu menyatakan pikir-pikir Sebelumnya JPU Arief Kanahu dalam dakwaannya mengatakan terdakwa merupakan mantan karyawati swasta di perusahaan tersebut Dengan posisi sebagai mantan kepala bendahara Terdakwa diduga telah menggelapkan uang CV Dian Pertiwi Poceratu secara berkelanjutan sejak Januari 22 hingga Juni 2023 Tindakan tersebut dilakukan terdakwa disebabkan adanya hubungan kerja selaku mantan kepala bendahara Atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan terdakwa pun ketahuan setelah pihak perusahaan melakukan audit internal di CV Dian Pertiwi Areal Pocer Kecematan Teluk Ambo Akibat perbuatan tersebut pemerik perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai 5 miliar rupiah Terdakwa mengaku uang tersebut juga habis dipakai karena dipergunakan untuk bermain judi online Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia